Pemirsa kuartal 4 menjadi harapan Indonesia untuk mengejar laju pertumbuhan ekonomi dengan masih dominannya konsumsi rumah tangga dalam menopang PDB, Natal, dan Tahun Baru yang identik dengan meningkatnya konsumsi, diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi yang hingga kuartal 3 masih di bawah target. Pertumbuhan ekonomi di kuartal 4 dengan mengharapkan dorongan peningkatan konsumsi Natal dan Tahun Baru menjadi tumbuhan bagi Indonesia dalam mengejar optimalisasi laju PDB di 2019. Tercatat, ekonomi di Indonesia tumbuh 5,04 persen pada periode Januari hingga September 2019. Di kuartal pertama, Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi 5,07 persen. Di kuartal 2, angkanya sebesar 5,05 persen, dan di kuartal 3, 5,02 persen. Outlook pemerintah, pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sebesar 5,1 persen, lebih rendah dari target APBN 5,3 persen. Dalam 3 tahun sebelum 2019, pertumbuhan ekonomi sendiri menunjukkan tren meningkat. Konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan PDB terbesar sejak kuartal pertama. Sementara pembentukan modal tetap bruto menjadi kontributor pertumbuhan ekonomi terbesar kedua dari segi pengeluaran di saat generja ekspor masih berusaha bangkit akibat sentimen global dan perang dagang Amerika Serikat Tiongkok. Menurut lapangan usaha, sumber pertumbuhan ekonomi terbesar datang dari industri pengolahan. Kontribusi utama pertumbuhan juga datang dari perdagangan dan konstruksi. Pada kuartal 4 tahun 2018, pertumbuhan PDB tercatat sebesar 5,18 persen. Dorongan datang antara lain dari konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,08 persen, laju tercepat ke-2 di tahun 2018 setelah kuartal 2 yang terdorong momen lebaran. Tim Liputan, Berita 1.